hahahahhahah musik 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 anak mawar afi sakit hingga di nebo bukannya nengok steno ricardo malah pesta duren dengan susi latifah sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share karena berbagi itu indah anak mawar afi sakit hingga di nebo bukannya nengok steno ricardo malah pesta duren dengan susi latifah terkuak sikap susi di depan keluarga steno ricardo keluarga steno ricardo tak suka ex babysitter mawar afi dibikin malu sikap susi latifah di depan keluarga steno ricardo menjadi sorotan itu terjadi saat mantan babysitter anak mawar afi itu ikut lebaran bersama keluarga sang suami tingkah steno ricardo yang merupakan mantan suami mawar afi pun juga terkam benarkah susi latifah tak nyaman momen lebaran susi latifah dan steno ricardo tersebar di postingan instagram dikutip dari tribun bogor tampak steno yang mengenakan pakaian berwarna putih motif daun semringah ke arah kamera steno terlihat antusias saat diajak bercanda oleh keluarga besarnya namun hal itu tak dirasakan susi saat steno tengah asyik bercengkrama seraya makan buah durian susi justru tak nyaman wanita yang mengenakan dress berwarna merah muda dan jilbab hitam itu atau susi langsung menghindari kamera dan pergi begitu saja tak cuma satu momen susi juga tampak kikuk saat berfoto dengan keluarga besar steno ricardo tak seperti anggota keluarga lain yang menampakkan wajah ceria susi justru menunjukkan wajah dingin posenya kaku kalah berdiri di tengah-tengah keluarga suaminya sikap kaki susi juga seolah menunjukkan perasaan tak nyaman lantaran diposisikan miring kendati demikian, sikap kikuk susi tak mengurangi keceriaan keluarga steno ricardo dalam berlebaran salah seorang saudara steno ricardo mengurai momen tersebut lebaran hari keempat kelbes engkom marsadi, tulis akun rajma dining roem bah sadar unggahannya yang memperlihatkan sosok susi dan steno jadi perbincangan akun tersebut pun menyinggung soal sosok mawar afi kerabat steno itu mengaku bahwa dirinya masih berhubungan baik dengan mawar afi hal itu juga ditunjukkan dengan mawar afi yang masih meng follow akun rajma dining roem ya netral lah wong saya masih berhubungan baik sama mawar, akui akun rajma dining roem unggahan yang memperlihatkan kekikukan susi saat berlebaran dengan keluarga besar steno ricardo itu sontak di serbu warganet len, mba ensusnya kok kaya orang linglung ga ada yege nemenin hihi koks, denok kakinye nape nek? ga nyaman rata, cie foto ama keluarga eh ada mantan babu yege jadi istri sebelumnya, terlihat steno ricardo memamerkan kemesraan dengan istri barunya, susi latifah di depan keluarga besar hal itu terlihat dalam postingan foto yang diunggah sepupu steno ricardo unggahan instagram sepupu steno ricardo ini diposting ulang oleh akun dan unyingir 9 rebond tersebut pada foto itu, tampak steno dan susi pakai baju kapal hitam ternyata keluarga steno ricardo sudah menerima susi sebagai anggota barunya penampilan bak denok alias susi babysitter terbaru, tulis akun instagram dan unyingir 9 rebond 999 tak ayal di tengah harinan fitri ini, warganet berkomentar nyingir dengan foto lebaran steno dan susi pakai baju identik suasana berkabung item warna kemalangan lebaran harusnya warnanya soft, kalah menyejukkan hati, tulis akun bol bukannya lebaran merayakan kemenangan, kok bajunya hitam hitam, tulis akun hand namun, pada kesempatan yang sama, disebutkan akun itu, foto yang dibagikan sengaja dicerok oleh keluarga lantaran tak ingin dirusak itu foto keluarga di rumah sepupu steno, kum dicerok biar yang lain gak kena buli, tambahnya kumpul bareng keluarga steno ricardo, susi latifah mantan babysitter mawar afi seperti orang tak dianggap setelah sebelumnya mendapat hujatan lantaran berpenampilan seperti orang mau melayat Kali ini susi latifah mantan babysitter mawar afi kembali di ledek warganet saat berkumpul dengan keluarga besar suaminya steno ricardo melalui video yang diunggah steno ricardo di instagram pribadinya steno ricardo kali ini susi latifah tampak mengenakan busana bernuansa violet polos namun penampilannya tak lagi digubris oleh publik namun, momen steno bagi-bagi duren untuk keluarganyalah yang jadi sorotan dengan wajah semringah, steno memegang sebuah duren yang ia bagi-bagikan pada keluarganya sontak tercipta keseruan melihat momen seru itu, sayangnya lagi-lagi neter malah salfok abis dengan sosok susi keberadaan susi dinilai layaknya orang tak dianggap bahkan mereka menilai susi seperti sedang tertekan di sisi lain tak sedikit pula yang kembali menyinggung kesetiaan steno sindiran hingga cibiran-cibiran pedas lagi-lagi menghampiri keduanya pada unggahan kerabat steno yang dibagikan ulang di berbagai akun gosip punya keluarga pas-pasan aja banyak gaya, malu ama Ardi Bakri yang setia, komen warganet hembahagianya stensis bahagia benaran apa pura-pura bahagia, kata warganet lain saat acara akur, nterpulang dijuliti, bisik-bisik, kata warganet mereka kan diundang dan mereka kesana belum tentu mereka mesra ama si babu lihat aja muka si babu, kaya tertekan gitu, tambah warganet lain sependapat lihat aja si usus di pinggir ga ada yang gandeng apalagi ngomong sama dia, kata warganet lain teno lebar amat tawanya, hidupnya kek ga ada beban gitu ya denok disitu ada yang nyapaen ngajak ngobrol gatuh ya, kata warganet lain sementara itu, Mawar Afi kembali mendapatkan cobaan baru setelah suaminya kawin dengan mantan babysitter di rumahnya, Susi Latifah, kini giliran anak Mawar Afi sakit anak kedua Mawar Afi dan Steno Ricardo, Miria mengalami sakit melalui laman media sosialnya, Mawar membagikan momen saat sang putri diuap sambil memejamkan mata, Miria tampak menahan sakit sementara Mawar menampakkan wajah pilu lantaran melihat sang putri tercinta kesakitan Mawar Afi lagi-lagi ditimpa ujian anak keduanya tampak sakit hingga harus memakai nebulizer apa kabar Steno Ricardo sang mantan suami yang menikahi Susi Latifah dan bagaimana reaksinya perceraian Mawar Afi dan Steno Ricardo memang sempat menjadi perhatian setelah cerai, Steno Ricardo langsung menikah lagi dengan mantan babysitter anaknya, Susi Latifah sementara Mawar Afi memilih fokus merawat ketiga anaknya belum lama ini anak-anak Mawar sempat disorot lantaran tak ikut lebaran bersama keluarga besar sang ayah, Steno Ricardo ketiga anak Mawar itu hanya merayakan lebaran bersama keluarga sang ibu ya, momen perayaan lebaran Steno Ricardo beberapa waktu lalu sempat jadi perbincangan bak ingin memamerkan istri barunya di depan keluarga, Steno membawa serta Susi Latifah namun saat berada di tengah keluarga Steno, mantan babysitter Mawar Afi itu justru bersikap kikuk dan canggung kendati demikian, sikap kaku Susi tak mengurai keceriaan Steno Ricardo yang tengah berlebaran dengan keluarga besarnya lain Susi lain pula anak-anak Mawar ketiga anak Mawar itu nyatanya tak ikut serta dalam perayaan lebaran Steno bahkan kabar terbaru, salah seorang anak Mawar kini tengah ditimpa cobaan anak kedua Mawar dan Steno, Miria mengalami sakit melalui laman media sosialnya, Mawar membagikan momen saat sang putri di uap sambil memejamkan mata, Miria tampak menahan sakit sementara Mawar menampakkan wajah pilu lantaran melihat sang putri tercinta kesakitan semoga cepat sembuh ya sayang, ucap Mawar seraya mencium Miria nanti sembuh, tanya adik Miria sembuh sayang, pungkas Mawar dengan suara lembut kondisi Miria yang lemah itu sontak memantik komentar Halayak publik turut menyemangati Mawar yang kini berstatus single parent sementara Halayak lainnya mempertanyakan peran Steno saat anaknya sedang sakit sedih banget, anak sakit aja udah hancur hati sang ibu apalagi nih bapaknya gak ada kasian, bapaknya lagi happy-happy ama babunya, ujar warganet cepat sembuh nak yegi sabar kuat ya mba Mawar leka sembuh ya Miria Tuhan turut campur atas kesembuhanmu nak tuk bak Mawar tetap kuat dan tetap selalu sehat, keep strong kak, ujar warganet lainnya selamat menikmati selamat menikmati